ketemu lagi dengan Kinder Entertainment berikut saya vlog perjalanan saya menuju ke Sakura Hijo Eki oke, gimana keseruan perjalanan dari Akaringa ke stasiun tersebut ikuti terus vlog saya saat ini kita akan lewat ke Queen Square sudah mulai rame lampu-lampu sudah mulai menyala agak meriah meskipun masih sepi kita akan melewati mal ini Queen Square untuk menuju ke Eki yang akan mengantar kita kembali ke tempat kita tinggal Simo Meguro kita naik tangga patuhan gaya itu katanya mau nunggu disini biang lala masih kelihatan dari sini gede banget ya biang lala di Yokohama tapi sayang Yokohamanya tidak berputar orang tahu kenapa mungkin mereka belum berani buka masih takut dengan eh bukan takut mungkin ada pertimbangan untuk belum membuka tempat wisata itu oke kita akan masuk tempat yang di Indonesia dan sebab di Indonesia ini mungkin tidak jauh berbeda dengan dengan kondisi mall-mall di Indonesia ya saat kita keluar dari tadi Queen Tower yang gedung depan ada suatu yang bagus kalau saya sih sangat tertarik dengan ini seni instalasi ini sudah berkali-kali lihat ini saya masih sangat menyukai sederhana sih konsepnya tapi sangat menarik bahannya materialnya juga dari stainless kalau malam hari ini sudah mulai menyala ada lampu-lampu yang dicatah menarik ya baik kita akan melewati gedung berikutnya landmark plaza masuk ke landmark plaza sudah pada buka juga gara-gara nya itu pertokohan ada tumi bukan Lek Tumi ya Lek Tumi itu yang jualan jualan sayur keliling kanal ego itu wuuhu Hai tapi sama keadaan masih belum terlalu ramai yang masih sepi kita keluar dari plaza ini ada kapal finisi bersandar juga disana kirain kapalnya sudah berjalan kembali tahun kemarin saya kesini posisi kapalnya juga disini ternyata itu yang yang nunggu nunggu biang lala mungkin nunggu kita mau pulang ketelah kita sampai sini baru dinyalain hingga bercanda kali mungkin nunggu gelap tadi biasanya mungkin jam lima kalau di musim gugur musim dingin jam-jam udah gelap kalau di sekarang jam 7 pun masih agak terang ya nunggu gelap baru dinyalain bagus banget kita lanjutkan perjalanan menuju stasiun padahal perkiraan kita tadi eh dari tempat kita mulai dari perjalanan sampai ke stasiun sekitar 15 menit tapi ternyata tadi kita mulai berjalan pulang jam jam 6 sekarang sudah pukul tujuh dibiang lala tadi juga kita bisa lihat ya jam tujuh lebih itu eh stasiun akan kita tujuh sakur sakura gico stasiun sakura gico eki tadi review saya perjalanan dari akaringa Yokohama menuju ke sakura gico eki terima kasih telah menonton vlog saya kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe oke terima kasih bye bye sampai jumpa di vlog berikutnya